Ini demi anak janda muda ini bernazar siap jadi istri. Kita lihat tayangannya yuk, silahkan. Terima kasih. Ustaz Bani, Ustaz Murmaulana. Subhanallah ketika kita melihat barusan apa yang kita tayangkan, apa yang ada di dalam benak fikiran kita. Yang ada dalam fikiran kita justru adalah punten. Saya sampaikan dulu, ternyata bagaimana seorang ibu sangat mencintai anaknya, apapun demi anak bisa dikerjakan apapun. Kenapa itu cinta seorang ibu kepada putrinya. Bahkan dengan rela mengatakan tanpa mengenal siapa laki-laki yang akan menolongnya, yang jelas dia sudah katakan saya siap untuk menjadi istrinya. Subhanallah padahal yang namanya cinta tidak bisa dipaksakan. Yang namanya hubungan rumah tangga tidak bisa dipaksakan. Dan ini pun sudah terjadi kepada dirinya, mungkin ya tidak istilahnya sudah punya anak dan dia sudah cerai dan dia sudah jadi janda. Ternyata demi cinta kepada anaknya, dia dengan mengatakan ayo siapa yang bisa menolong anakku, maka hal ini adalah sebuah pelajaran hati-hati untuk dengan kecintaan orang tua kepada kita. Ini dia yang pertama kita pandang adalah cintanya orang tua kepada anak yang tidak ada batasnya. Ini pertama. Ada pun masalah nazarnya yang kita bahas, Bolehkah seorang wanita atau seorang istri atau apa saja bernadar demikian? Iya. Usuhikum wa iya ya nafsibi taqwallah. Kalau dikatakan boleh, boleh-boleh saja. Silahkan saja dengan mengatakan siapa yang bisa menolong anak saya, maka saya siap apalagi dikatakan nazar di situ. Saya bernadar. Siapa? Berarti dia sudah bernadar kepada Allah. Siapa yang bisa menolong putranya? Membayarkan demikian, aku siap menjadi istrinya. Bolehkah demikian? Iya. Apakah ini menunjukkan, Puntan, dicepatkan, dikabulkan oleh Allah doanya karena nadar tersebut? Usuhikum wa iya ya nafsibi taqwallah. Ini adalah merupakan salah satu usaha untuk menarik siapa yang menyayangi putranya. Sementara, Puntan, nadarnya tidak menjadikan sebuah usaha mempercepat atau memperlambat doanya. Tapi apa? Tapi usahanya. Iya. Usahanya dia dengan kata-kata itu, Tanpa dengan mengatakan aku bernadar, Tidak mengatakan demikian pun, Doa itu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada salahnya, Lebih baik kata-katanya, Anakku sekarang berada dalam sekian-sekian. Tidak bisa, Aku tidak bisa untuk membiayainya. Dan kami mohon kepada saudara-saudaraku untuk menolong bla 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 segala macam. Insya Allah banyak yang ternyuh untuk menolong putri atau putra Anda. Iya. Tanpa mengatakan nazar pun, Puntan, Usuhikum wa iya ya nafsi bitakwallah, Ini akan dikabulkan oleh Allah doanya. Artinya, Dengan nazar itu tidak bisa mempercepat doa dikabulkan, Atau tidak bisa mengakhirkan doa dikabulkan. Karena apa? Ini adalah berkaitan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dijadikan dikabulkan atau tidak dikabulkannya, Saya ulangi, Jadi yang dijadikan dikabulkan cepat atau tidak dikabulkan cepat doanya, Itu adalah Puntan, Keyakinan di dalam dirinya ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin, Ya Rabb, Saya ingin menolong anak saya begini, Lalu sampaikan mohon kepada siapapun yang ada, Maka usuhikum wa iya ya nafsi bitakwallah, Sekali lagi, Nazar ini diperbolehkan seperti ini, Namun tidak menjadikan mempercepat dikabulkannya doa oleh Allah, Atau memperlambat doanya dikabulkan oleh Allah, Untuk menolong putranya yang dalam keadaan sakit, Wallahu'alam, Namun yang jelas, Kita melihat tayangan ini, Pastinya sebagai manusia akan mengatakan, Ya Rabb, Betapa kasihan yang namanya orang tua cinta kepada anak, Sampai rela melakukan hal yang seperti ini, Wallahu'alam, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah berarti dikabulkannya itu, Bukan karena nazarnya itu merubah takdir ya Biya, Tapi karena kita udah berusaha, Yakin, Diikhtiar dengan cara seperti itu, Maka dikabulkan ya, Dikabulkan, Dan ada orang yang ternyuh, Dan akhirnya, Membantulah orang tersebut, Tapi harusnya ya, Harus disebutin, Kalau dia laki-laki, Jadikan suami, Kalau dia perempuan, Jadikan saudara, Tiba-tiba yang bantu perempuan, Oh iya beda lagi artinya, Betul juga, Harusnya lebih lengkap, Lebih jelas ya, Masya Allah, Tapi memang berbagai macam iftiar, Yang penting kalau iftiar kita kepada Allah, Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita, Masya Allah, Sata Abimaki, Terima kasih untuk penjelasannya Abim, Ya Allah, Terima kasih,